Wakil Wili Kota Padang, Hendri Syakta, didampingi Kepala DKK, Ferry Muliani, melonsing pelaksanaan vaksinasi perdana diperuntukkan bagi masyarakat kategori lansia, usia 60 tahun ke atas, dan aparat pelayanan publik. Pelaksanaan lonsing vaksinasi tersebut dilaksanakan di halaman kuas kemas di Kelurahan Rawang, Kecamatan Penang Selatan, Kota Padang, Minggu 28 Februari 2021. Baik, kita ucapkan selamat datang kepada Wali Kota Padang, Bapak Haji Hendri Syakta, tepuk tangan yang meriah, Kota Wali Kota. Minggu 28 Februari, pas bulu di akhir Februari ya, kami atas nama pemerintah Kota Padang, dengan ini meresmikan, ya, launching vaksinasi COVID-19 kepada kelompok-kelompok orang tua lansia kita, yang insya Allah mereka akan menerimanya sebanyak lebih kurang 3.000, dan mudah-mudahan kita doakan mereka selalu sehat, walafiat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan, kita doakan selalu Ibu Bapak Sehat, walafiat, tolong jangan lupa nasihat Ibu, ya, nasihat Ibu adalah menjaga, apa, 3M, ya, menjaga pakai masker, ya, menjaga jarak, dan mencuci tangan atau mencuci tubuh kita. Terima kasih Ibu Bapak semua, mohon maaf jika saya ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Wabilahhi Taufiq Widayah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan doa bersama, dengan untuk yang Islam, kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, vaksinasi bagi lansia dan masyarakat dimulai di Kelurahan, di Puskes Masrawang, Kecamatan Padang Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya, Ibu silahkan observasi dulu, artinya istirahat sedentar, 30 menit. Untuk, ada jaraknya, Bu, rentan waktunya, ini Om Manrah sudah disuntik, ini tidak kaget Om, tapi yang kaget nanti di videokan dia viral. Lura lah, Lura yang ngisi panjangnya. Setelah ini, Pak, Lura LPM, Lura. Bu, 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 sudah di screening? Bu, 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 Bu